Intro Halo petani sawit Indonesia, apa kabar hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya, sehat selalu, banyak rejeki, amin. Ketemu lagi nih bersama sahabat TV, kita akan berikan informasi masalah hargatan dan buah segar TBS sawit yang makin anjlok. Ada 3 penyebabnya, dan ketiga ini harus segera dibenahi secepat mungkin, agar harga sawit kita normal kembali. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya teman-teman semua subscribe, like dan share ya. Penyebab harga TBS sawit kita tak kunjung membaik adalah 1. Pasar CPO yang lagi kacau belau akibat keputusan larangan ekspor secara tiba-tiba. Sehingga kontrak CPO jadi kacau belau dengan negara-negara konsumen. Sangat rumit untuk jalin kerjasama kembali dan ini sebagai bentuk kekecewaan negara-negara konsumen. Mereka pasti sangat kecewa dengan keputusan larangan ekspor secara sepihak dan mereka merasa dirugikan. 2. Pajak ekspor tinggi 40-50 persen Menyebabkan para pelaku industri sawit kualahan dengan pajak yang capai 50 persen tersebut, dan berdampak besar pada harga TBS sawit petani. 3. Pajak PPN dan PPH dalam kisaran 11-12 persen Ini dibebankan pada PKS, dan berdampak pada harga TBS sawit petani. Ketiga masalah tersebut di atas harus segera diselesaikan agar harga sawit di negeri ini pulih kembali. Apabila tidak segera diselesaikan, jangan harap harga sawit di negeri ini akan normal kembali. Dan tidak menutup kemungkinan, sawit kita tak ada harganya. Demikian sekilas info dari sahabat TV. Semoga bermanfaat dan segera diselesaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.